Salam Bapak Ibu Apa kabarnya Semoga dalam keadaan Sehat-sehat ya Bapak Ibu Kita semua Kul SIB Belalilpia Kembali mengadakan ibadah Kul Online Dimana kita sudah Memasuki Mendekati di akhir tahun 2020 ini Saya percaya Kita selalu bersuka cita Sebentar lagi dimana kita akan menyambut Natal Biarlah hati kita selalu Bersuka cita Mari Bapak Ibu Di malam hari ini Kita akan kembali belajar periman Tuhan Sebagaimana Suka cita kita mau menyambut Natal Demikianlah ada Kasih mula-mula Buat kita untuk Tuhan Jadi pada malam hari ini kita akan belajar Topi periman Tuhan Dimana kita belajar tentang kasih yang mula-mula Dalam hidup orang percaya Amin Saya percaya Bapak Ibu Pesan kasih mula-mula ini Tidak pernah basi ya Tidak pernah Kita lupakan dalam sejarah gereja Dari abad pertama Abad pertengahan Sampai zaman sekarang ini Ya Kasih mula-mula itu Tetap masih ada Dan harus ada dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Kita harus memiliki Kasih mula-mula ini Bapak Ibu Yaitu dimana kita menunjukkan Kerinduan kita Untuk memuji Memuliakan Tuhan Dimana kita mau menunjukkan Cinta mati-matian Untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu pesan yang Tidak pernah basi ini Ya Ini pesan yang disampaikan Dalam kitab wahyu Ya Mari kita coba baca firmannya Dalam kitab wahyu Pasalnya yang kedua Ayat 4 sampai 5 Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Namun demikian Aku mencelah engkau Karena engkau Telah meninggalkan Kasihmu yang semula Sebab itu Ingatlah betapa Dalamnya engkau Telah jatuh Bertobatlah Dan Lakukanlah Lagi apa Yang semula Engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang Kepadamu Dan aku Akan mengambil Kaki dianmu Dari tempatnya Jikalau engkau Tidak bertobat Amin Bapak Ibu Ini adalah Suatu pesan Buat Jemaat Di Ephesus Dimana Penglihatan Yang Ada pada Yohanes Tuhan Kasih tahu Bagaimana Aslinya Jemaat Di Ephesus Bapak Ibu Dimana Disini dikatakan Karena engkau Telah meninggalkan Kasihmu Yang semula Artinya Kasih mula-mula Itu tidak ada lagi Di dalam hati Jemaat Ephesus Makanya Tuhan Peringatkan mereka Sekalipun mereka Tekun Jeri payah mereka Tuhan Lihat Tetapi Kalau Kasih Mula-mula Itu tidak ada Dalam hati mereka Tuhan Mencelah Mereka Tuhan Tidak berkenan Atas mereka Demikianlah kita Bapak Ibu Ya betapa Seriusnya Pertobatan Untuk Kembali Pada Kasih Yang semula Sampai Sampai Semua Pekerjaan Yang telah Dilakukan Oleh Jemaat Ephesus Itu tidak Berarti Di mata Tuhan Dan Semua Apa Yang mereka Lakukan Ya Ketekunan Yang mereka Tunjukkan Di dalam Jeri payah Mereka Tidak Berarti Bagi Tuhan Karena Apa Mereka Telah Meninggalkan Kasih Yang semula Jadi Bapak Ibu Kita disini Diingatkan oleh Tuhan Biarlah kita juga Memiliki Kasih Mula Mula Itu Sebagai Hidup Orang Percaya Kita Adalah Orang Percaya Kita Semua Harus Memiliki Hak Kasih Mula Mula Ini Jangan Sampai Nasib Kita Serupa Sama Jemaat Ephesus Jangan Sampai Tuhan Mencelah Kita Ya Bapak Ibu Dan Biarlah Semua Jemaat Kul Ya S.I.B. Pledelphia Kul Kita Biarlah Seperti Jemaat Yang Ada Di Pledelphia Bukan Jemaat Yang Ada Di Ephesus Ya Dari Sinilah Saya Dulu Mengambil Nama Kul Pledelphia Supaya Kita Seperti Jemaat Di Pledelphia Saya Percaya Bapak Ibu Ya Mari Kita Bertobah Tinggalkan Perbuatan Perbuatan Jahat Tinggalkan Dosa Kita Hidup Dalam Kasih Tuhan Kita Harus Memiliki Kasih Mula-Mula Itu Yang Selalu Memiliki Kerinduan Akan Tuhan Kerinduan Ingin Selalu Melayani Tuhan Kerinduan Ingin Selalu Bercerita Tentang Tuhan Kebaikan Tuhan Mujizat Demi Mujizat Yang Tuhan Lakukan Dalam Kedepan Kita Bapak Ibu Tuhan Jauh Lebih Mengedepankan Hubungan Ya Itu Yang Tuhan Mau Tuhan Ingin Mengedepankan Hubungan Kita Bagi Bana Dengan Tuhan Makanya Milikilah Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Intim Berarti Itu Sangat Dekat Kalau Sudah Dibilang Dengan Kata Intim Berarti Itu Sangat Dekat Oleh Karena Itu Mari Meliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Bangun Kembali Mesbah Untuk Tuhan Apa Perlunya Kasih Mula-Mula Dalam Hidup Orang Percaya Pada Zaman Ini Bapak Ibu Pada Masa Sekarang Perlunya Yang Pertama Mempersiapkan Kita Menyambut Kedatangannya Kali Yang Kedua Perlunya Bagi Kita Memiliki Kasih Mula-Mula Itu Sebagai Orang Percaya Supaya Kita Mempersiapkan Diri Kita Supaya Kita Mempersiapkan Dalam Penyambutan Kedatangan Tuhan Kali Yang Kedua Supaya Kita Siapkan Hati Kita Artinya Bapak Ibu Jangan Kita Kasih Kesempatan Buat Si Jahat Mengambil Apa Yang Sudah Kita Meliki Selama Ini Yaitu Iman Kita Kepada Kristus Jangan Sampai Hilang Iman Saudara Jangan Sampai Hilang Itu Semua Harta Yang Begitu Indah Di Mata Tuhan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Kita Percaya Kita Adalah Calon Mempelai Wanita Untuk Kristus Saat Mempelai Pria Datang Apakah Mempelai Wanita Sudah Siap Menyambut Melikilah Kasih Mula-mula Yang memiliki Satu Kerinduan Bagaimana Kita Rindu Atas Kedatangan Mempelai Pria Itu Supaya Kita Dibawa Bersama-sama Seperti Yang Sudah Kita Dengar Pirman Tuhan Di Hari Minggu Kemarin Dimana Hambanya Bapak Pendeta Niko Mengatakan Tentang Pengangkatan Biarlah Kita Bagian Daripada Orang-orang Yang Diangkat Oleh Kristus Orang-orang Yang Dibawa Oleh Mempelai Pria Kitalah Sebagai Mempelai Wanita Untuk Kristus Siapkan Hati Saudara Ya Cintai Mempelai Pria Itu Dengan Mati-matian Cinta Mati-matian Meliki Ya Bangun Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Kita Harus Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Jiwa Kita Dengan Segenap Akal Budi Kita Itulah Kasih Yang Kita Tunjukkan Kepada Tuhan Ya Kita Harus Persiapkan Diri Kita Benar-benar Untuk Yang Terbaik Buat Kristus Persiapkan Diri Saudara Mari Kalau Kita Dalam Keadaan Lemah Beri Suruh Kepada Tuhan Minta Kekuatan Kekuatan Kepada Tuhan Supaya Roh Kudus Memenuhi Kedupan Kita Sehingga Roh Kita Selalu Menyala-nyala Memuji Memuliakan Tuhan Mengasihi Tuhan Dengan Sepenuh Hati Sehingga Kasih Mula-mula Itu Selalu Ada Bagi Kita Sampai Kedatangan Mempelai Kria Kedatangan Kristus Kali Yang Kedua Yang Kedua Kalinya Supaya Kita Siap Bapak Ibu Sebagai Mempelai Wanitanya Oleh karena Itu Bapak Ibu Mari Persiapkan Diri Saudara Siapkan Hati Saudara Kasih Mula-mula Itu Harus Selalu Kita Buat Dalam Kehidupan Kita Jangan Sampai Hambar Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Kayak Kehilangan Rasa Biarlah Rasa Kerinduan Itu Bagaikan Rusa Merindukan Sungai Demikianlah Jiwa Kita Merindukan Tuhan Kerinduan Itu Ingin Memuji Memilihkan Tuhan Kerinduan Akan Firmannya Yang Mau Kita Dengar Yang Mau Kita Pelajari Setiap Di Kul Kita Harus Memiliki Kerinduan Aku Ingin Mendengarkan Permantuan Dalam Kul Oleh Karena Itu Bapak Ibu Jangan Sampai Sesiakan Jangan Tinggalkan Kul Online Ini Buka Link Permantuan Yang Kita Bagikan Setiap Minggunya Kita Sama Sama Belajar Supaya Kita Semakin Bertumbuh Dan Menjadi Pribadi Yang Siap Menyambut Kedatangan Tuhan Kali Yang Kedua Terima Kasih Bapak Ibu Saya Percaya Kita Ini Setelah Mempersiapkan Diri Kita Yang Kedua Bapak Ibu Apa Perlunya Kasih Mula Mula Itu Dalam Hidup Orang Percaya Pada Masa Sekarang Yang Kedua Adalah Menyelesaikan Amanat Agung Dengan Semangat Dan Suka Cita Disini Dikatakan Dengan Semangat Dan Suka Cita Jangan Sampai Kita Menyelesaikan Amanat Agung Dengan Keragu Raguan Jangan Sampai Kita Menyelesaikan Amanat Agung Dengan Ketakutan Tetapi Semangat Terus Dan Dalam Suka Cita Bagaimana Kita Dalam Menyelesaikan Amanat Agung Bapak Ibu Milikilah Kerinduan Tadi Untuk Melayani Untuk Bersaksi Miliki Kita Harus Melayani Kita Harus Bersaksi Kebenaran Firman Tuhan Menyaksikan Kebaikan Tuhan Sebagaimana Seperti Orang Muda Bapak Ibu Yang Selalu Menyaksikan Bagaimana Dia Selalu Bercerita Tentang Kekasihnya Sebagai Anak Muda Yang Jatuh Cinta Dia Selalu Bercerita Kepada Temannya Bercerita Kepada Orang Bagaimana Calon Pasangannya Ataupun Yang Dia Cintai Dia Selalu Mengatakan Hal-hal Yang Baiknya Karena Ada Rasa Kasih Tadi Cinta Yang Terpendam Dalam Hatinya Yang Selalu Dia Pengen Ungkapkan Kepada Semua Orang Bahwa Dia Sangat Mencintai Seseorang Demikilah Kita Bagaimana Cinta Kita Kepada Tuhan Bagaimana Kasih Kita Kepada Tuhan Ceritakan Saksikan Kepada Saudara Iman Kita Bahkan Kepada Semua Orang Supaya Semua Orang Melihat Betapa Ajitnya Tuhan Yang Kita Sembah Betapa Dasyatnya Allah Yang Kita Puja Betapa Luar Biasanya Tuhan Selalu Menyertai Kita Di setiap Aspek Kehidupan Kita Tanpa Tuntunan Tuhan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Itu Kita Harus Nyatakan Harus Saksikan Kepada Semua Orang Supaya Kita Menjadi Orang Orang Yang Menyelesaikan Amanat Agung Kalau Amanat Agung Tuhan Yesus Sudah Kita Jalankan Kita Sudah Selesaikan Kedatangan Tuhan Segera Datang Oleh Karena Itu Bapak Ibu Mana Kerinduan Saudara Tunjukkan Apakah Saudara Masih Semangat Dalam Melayani Apakah Saudara Masih Semangat Menyaksikan Kebaikan Tuhan Kepada Semua Orang Makanya Untuk Dikul Ini Perlu Kita Ada Sering Perlu Kita Selalu Bersaksi Di Dalam Grup Ini Saksikan Bapak Ibu Kebaikan Tuhan Itu Menjadi Berkat Bagi Semua Jemaat Kul Sib Berkat Menjadi Buat Banyak Orang Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Dimana Saja Kapan Saja Ceritakan Kebaikan Tuhan Ya Baik Itu Dalam Kehidupan Keluarga Baik Itu Dalam Pekerjaan Saudara Bahkan Baik Itu Di Dalam Sekolah Lingkungan Manapun Kita Harus Menceritakan Kebaikan Tuhan Kita Harus Menceritakan Firman Tuhan Amanat Agung Kita Harus Selesaikan Injil Harus Tersebar Keseluruh Dunia Semua Harus Mengaku Bahwa Tuhan Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Kita Semua Bapak Ibu Inilah Firman Tuhan Yang Kita Harus Pelajari Dan Kita Harus Lakukan Supaya Kita Bagian Daripada Orang Orang Yang Melakukan Amanat Agung Tuhan Yesus Jangan Ada Keraguan Buat Saudara Untuk Melayani Jangan Ada Ketakutan Buat Saudara Untuk Menceritakan Kebaikan Kebaikan Tuhan Bagi Semua Orang Sebagaimana Semua Rasul Rasul Sudah Melakukannya Sebagaimana Para Nabi Sudah Melakukan Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Mari Kita Baca Di dalam Kisah Para Rasul Bapak Ibu Di dalam Kisah Para Rasul Di sini Dikatakan Kita Akan Lihat Kisah Para Rasul 4 Ayat 29 Sampai 31 Bapak Ibu Demikian Firman Tuhan Dan Sekarang Mereka Mengancam Kami Dan Berikan Kepada Hamba Hambamu Keberanian Untuk Memberitakan Firman Ulurkan Tangan Untuk Menyembuhkan Orang Dan Adakan Tanda Tanda Mujijat Mujijat Oleh Nama Yesus Hambamu Yang Kudus Dan Ketika Mereka Sedang Berdoa Goyanglah Tempat Mereka Berkumpul Dan Mereka Semua Penuh Dengan Ruh Kudus Lalu Mereka Memberitakan Firman Harus Berani Kita Harus Semangat Dan Selalu Penuh Sukacita Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Dan Doakan Semua Saling Mendoakan Kita Jemaat Kul Sib Pela Delpia Dan Kita Percaya Di dalam Nama Tuhan Yesus Ada Tanda Tanda Mujijat Yang Luar Biasa Yang Sakit Disembuhkan Yang Lemah Dikuatkan Yang Berbeban Berat Tuhan Berikan Kelegaan Dan Kelepasan Bagi Setiap Orang Inilah Yang Harus Kita Lakukan Bapak Ibu Dengan Keberanian Kita Memberitakan Kebenaran Perman Tuhan Tuhan Berkenan Atas Hidup Kita Mari Bapak Ibu Sebagai Penutup Kita Koreksi Kita Periksa Kehidupan Kita Apakah Saat Ini Kita Selalu Mempersiapkan Diri Kita Untuk Menyambut Kedatangannya Apakah Selama Ini Kita Masih Menjalankan Amanat Agung Tuhan Yesus Masih Memberitakan Kebaikan Kebaikan Tuhan Bercerita Tentang Kasih Tuhan Dalam Hidup Kita Mari Lakukan Hidup Ini Adalah Kesempatan Masih Ada Waktu Buat Kita Untuk Menyaksikan Semanya Jadi Mari Kita Selalu Berdoa Kita Berdoa Tuhan Yesus Datanglah Sekeran Karena Apa Ini Kerinduan Kita Di Saat Kita Berdoa Biarlah Kita Selalu Berkatakan Maranata Tuhan Yesus Datang Oleh karena itu Bapak Ibu Saya percaya Sebagai hidup orang Percaya Kita harus Memiliki Kasih Mula-mula Di masa-masa Sekarang ini Di masa-masa Kesukaran Kesulitan Apapun yang kita hadapi Biarlah cinta Mati-matian kita Untuk Tuhan Selalu ada Semangat Semangat Penuh Suka Cinta Kita Percaya Tuhan Ada Bersama Kita Amin Inilah Pirman Tuhan Yang Bisa Saya Bagikan Keranya Tuhan Diberkati Kita Semua Setiap Yang Menengahkan Pirman Tuhan Diberkati Oleh Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Terima Terima Kasih Bapak Kami Syukur Atas Segala Kebaikan Terpujilah Namamu Tuhan Kami Telah Belajar Dan Pirman Di mana Tuhan Kami Sebagai Orang Percaya Agar Kami Menjadi Kasih Mula-mula Itu Tuhan Di mana Cinta Mati-matian Ada Bagi Kedupan Kami Kerinduan Kami Akan Kebenaran Pirman Tuhan 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 Selalu Memiliki Rasa Yang Haus Dan Lapar Akan Kebenaran Pirman Tuhan Dan Jadilah Kami Tuhan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Jadilah Kami Tuhan Menjadi Umat Tuhan Yang Menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Memberitakan Kebenaran Pirman Sampai Ke Ujung Bumi Urapi Kami Pakailah Kami Tuhan Kuduskan Sucikan Kami Layakan Kami Tuhan Untuk Menyelesaikan Amanat Agung Tuhan Inilah Kami Tuhan Tuhan Baik Menjadi Anak Yang Takut Tuhan Anak Anak Kami Yang Belajar Secara Online Berkati Berikan Hikmat Maripat Bagi Mereka Tuhan Menjadi Anak Yang Cerdas Anak Yang Berpengetahuan Yang Luar Biasa Tuhan Berkati Mereka Tuhan Kami Percaya Engkau Telah Menyediakan Masa Depan Bagi Anak Anak Kami Setiap Mereka Yang Belajar Dalam Online Ini Bapak Demikilah Kami Para Orang Tua Berkati Kami Agar Kami Boleh Mengarahkan Anak Kami Tuhan Kejalan Kebenaran Bahkan Apapun Usaha Kami Pekerjaan Kami Engkau Buat Berhasil Tuhan Yang Dikerjakan Oleh Tangan Kami Kami Percaya Jika Tuhan Memberkatinya Kami Akan Menerima Berkat Yang Berlimpah Tuhan Membukakan Pintu Berkat Bagi Kami Semuanya Yang Tuhan Yang Sudah Umur Usia Tuhan Berkati Biarlah Mereka Selalu Cinta Mati Mati Sampai Pada Akhirnya Tuhan Memuji Memudahkan Nama Tuhan Berkati Setiap Kami Berkati Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Pulihkan Bangsa Kami Biar Kesatuan Selalu Ada Bagi Bangsa Kami Kami Percaya Mata Tuhan Tuhan Tertuju Bagi Bangsa Kami Engkau Mengasihi Bangsa Kul-kul Yang Ada Tuhan Hamba Tuhan Melayani Dike Berkati Engkau Berkati Mereka Semuanya Para Penilik Kami Berkati Bapak Terima Kasih Tuhan Inilah Kami Kami Sebagai Pengurus Kul Berkati Kami Kuatkan Kami Kami Miliki Rasa Yang Selalu Semangat Terus 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 Bapak Bersyukur Atas Perman Tuhan Apapun Yang Sudah Sampaikan Biarlah Tuhan Berkata Kata Bagi Kami Terpujilah Bapak Ampuni Kami Segala Dosa Kami Kuduskan Sucikan Kami Layakkan Kami Untuk Menguji Menyembah Kau Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amen Haleluya